Mencegah timbulnya klaster penyebaran COVID-19 di lokasi pengungsian korban banjir di Nkes, Kota Tangerang, mengadakan swab antigen ke sejumlah pengungsi. Swab tes akan dilakukan karena tidak setiap saat para pengungsi bisa menerapkan protokol kesehatan karena terbatasnya fasilitas di tempat pengungsian. Sejumlah pengungsi korban banjir di Perumahan Cilidung Indah mengikuti pemeriksaan swab antigen di posko pengungsian Masjid Al-Irsyad, Kelurahan Pedurnan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten. Minggu siang, Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengambil sampel sebanyak 45 warga dari total 250 pengungsi. Pemeriksaan swab antigen untuk menjaga penyebaran COVID-19 di tempat pengungsian. Apalagi pengungsi tidak selalu bisa menjaga jarak dan menggunakan masker setiap saat. Jika dari hasil swab antigen ditemukan pengungsi yang positif, petugas akan melakukan penanganan lebih lanjut dan juga melakukan tracing. Saya dilakukan seperti ini karena memang banyak pengungsi di sini karena kan tidak ada jaga jarak dan perlumunan. Jadi, inisiatif dari perusahaan-perlumunan untuk mengeweb para pengungsi yang ada di Masjid Al-Irsyad. Dari sejumlah pengungsi yang menjalani swab antigen pada hari Minggu siang, seluruhnya dinyatakan negatif. Pemeriksaan swab antigen pada pengungsi akan dilakukan secara berkala untuk mencegah timbulnya klaster penyebaran COVID-19 di tempat pengungsian. Dari Tangerang, Banten, Syukron, melaporkan.